Kelas 8 Curriculum Merdeka kita masuk pada halaman 231, sesi ke-6, giliran kamu menulis. Nah, apa yang ditulis? Nah, recount atau ceritakan ulang pergerakan selama tinggal kantong plastik berdasarkan informasi pada sesi ke-5. Nah, jadi cara mengerjakan ini di worksheet 427 ini, kamu salin saja hasil dari 425 dan 426 ya. Salin ulang menjadikan satu tulisan utuh, recount utuh yang berjudul Bye Bye Plastic Back Movement. Nah, itu dia. Salin ulang saja ya. Kan ini kan di event pertama sudah ada, event kedua sudah ada, dan juga komennya juga sudah ada. Nah, salin ulang saja. Kemudian kita masuk kepada sesi ke-7, pengayaan. Nah, apa perintahnya? Perintahnya adalah bagikan pergerakan kamu atau tindakan kamu di media sosial tentang menjaga lingkungan. Apa saja kegiatan kamu yang judulnya, temanya adalah melakukan menjaga lingkungan. Apakah ada gerakan di sekolah atau mungkin kegiatan di rumah atau bagaimana. Nah, itu bisa kamu atau mungkin dengan teman-teman mengajak warga sekitar untuk melakukan bersih-bersih, bisa saja. Kemudian ajak teman kamu untuk mengirim pesan, yaitu tentang menanyakan tentang detail dari gerakan tersebut. Atau mendiskusikan tentang gerakan yang kamu buat tuh. Kemudian bagikan hasilnya diskusi tersebut di media sosial. Nah, jadi kamu informasikan kegiatan itu melalui media sosial. Kita lanjut pada halaman berikutnya, halaman 232 yaitu refleksi. Refleksi pembelajaran di chapter 4 ini. Perintahnya adalah pikirkan tentang pembelajaran kamu yang telah kamu lalui tentunya. Kemudian iksilah lembaran di bawah ini. Nah, ini refleksi pembelajaran. Nama kamu tulis di sini. Terus tingkatnya berapa? Pas 8 ya. Bap-nya bawah 4. Kemudian tanggal kamu isi. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu jawab. Nah, yang pertama itu apa yang paling kamu sukai? Kegiatan mana yang paling kamu sukai yang ada di bawah 4 ini? Mungkin di worksheet 4.3 atau 4.10 atau 4.berapa. Sampaikan di sana. Kemudian apa yang kamu tidak suka atau kamu temukan kesulitan-kesulitan dalam mengerjakan kegiatan tersebut. Nah, sebutkan di sini yang mana susahnya dan apa susahnya. Kemudian bagaimana kamu bekerja? Nah, di sini apakah kamu bekerja dengan diri sendiri? Maksudnya tidak dibantu orang lain ya, mendiri bisa. Kemudian apakah kamu dibantu oleh guru? Kamu bekerja itu. Dan kemudian yang ketiga, apakah kamu bekerja itu dibantu oleh teman-teman yang lain? Nah, itu kalau misalnya kamu bekerja sendiri, checklist. Atau misalnya dibantu oleh guru, checklist. Cek list saja di sini. Kemudian kamu pada kolom kedua, apakah kamu bekerja itu dengan komitmen? Maksudnya apakah kamu bersungguh-sungguh mengerjakan tugas-tugas yang diberikan pada chapter ini, chapter 4 ini? Kemudian apakah kamu tidak terlalu bersungguh-sungguh dalam bekerja atau mengerjakan chapter ini? Nah, kemudian di kolom berikutnya, apakah kamu menemukan kesulitan? Maksudnya begini, walaupun kamu sudah berkomitmen bersungguh-sungguh, tetapi barangkali ada kamu menemukan kesulitan-kesulitan yang kamu temui di dalam chapter ini. Misalnya, banyak kosa kata yang tidak kamu ketahui atau bahaya susah merangkai kata-kata dalam bahasa Inggris. Nah, kalau yang berikutnya tanpa kesulitan. Artinya kamu ini sudah melancar dalam berbahasa Inggris. Nah, jadi mungkin bisa kamu bersungguh-sungguh dan tanpa kesulitan. Bisa juga kamu bersungguh-sungguh, tapi banyak kesulitan yang kamu temui. Oke, oleh karena itu biasanya kalau dengan with difficulty, ini keduanya di checklist ini, ya. Bantuan guru dan bantuan teman. Tapi tanpa without difficulty, biasanya on my own biasanya di checklist oleh orang, biasanya ya, oleh siswa. Nah, kita lanjut pada bagian berikutnya. Now I can. Sekarang saya bisa. Nah, apakah kamu bisa berbicara tentang kejadian-kejadian masa lalu atau peristiwa-peristiwa masa lalu? Seandainya kamu bisa membicarakannya, nah kamu checklist di sini ya. Nah, bagian orang yang tertawa ini. Kalau ragu-ragu, checklist ini di sini, dan kalau tidak, checklist ini. Kemudian, apakah kamu bisa membuat pertanyaan-pertanyaan untuk sebuah wawancara pendek tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian di masa lalu? Nah, kalau kamu bisa melaksanakannya, checklist di sini. Kalau ragu-ragu di sini, dan kalau tidak bisa, kamu yakin tidak bisa, di sini. Kemudian, apakah kamu bisa menentukan ide pokok dan informasi detail dalam rentetan sebuah peristiwa di masa lalu atau kejadian-kejadian di masa lalu? Nah, kemudian menulis, ya menulis sebuah seri atau rangkaian atau rentetan kejadian-kejadian masa lalu. Artinya, tulisan yang kamu tulis itu harus berurutan. Karena rangkaian peristiwa masa lalu itu tentu berdasarkan urutan waktu. Nah, petunjuknya, jika kamu main checklist yang masih ragu-ragu dan tidak bisa ini, kamu harus merevisi bagian ini. Artinya, kamu harus meremedi, ya. Remedi pada bab ini. Nah, kemudian, kamu juga harus membagikannya dengan keluarga. Mungkin ada catatan-catatan yang mungkin keluarga kamu perlu tuliskan di sini. Nah, dan terakhir, ini ada tanda tangan orang tua. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.